Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Radio GP Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada Selamat malam Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruakan Rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelajarkan segala urusan kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sudah sakit Semoga cepat sembuh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita daripada segala marah bahaya Dan memakbulkan segala doa-doa kita Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman selamat pagi ya Hari tanggal 12 ya Untuk hari terakhir tanggal 12 Dan tanggal 24 dan 26 Ada race MotoGP Portugal Di circuit Portimo juga ya Yang mana untuk hasil Di tes pertama ini Untuk keseluruhannya ya Bisa kita bilang Untuk hasil Setengah hari ya Siang Hasil siang sampai sore ya Sebab hasil pagi tadi kita sudah tahu Dan untuk hasil sore disini Yang tercepat adalah Luca Marini teman-teman ya Luca Marini yang kedua ada Maverick Finales Ketiga ada Alec Marquez Wow Alec Marquez gila parah Pasti dia akan ketawa ini Dengan si Mark Marquez ini Karena si Alec Marquez Mernah bilang kepada Mark Marquez Awas lu di Di jalan yang lurus Gua potong lu Itu si Alec Marquez Sambil ketawa dia Dia menggertak si abangnya Mark Marquez ya teman-teman Rupanya dia di posisi ketiga teman-teman ya Untuk hasil hari ini ya Dan di keempat ada Francesco Bagnaia Dan kelima ada Miguel Oliveira Dan ke-6 ada Marco Bezeki Ketujuh ada Fabio Di Giantonio Kedelapan ada Jorge Marquez Kesebilan ada Alec Rinn ya Ini baru ada Wakil dari Repsolona Atau Dari Honda Yaitu Alec Rinn ya Dan ke-10 ada Alex Pagaro Kesebelas ada Johan Zarco 12 Fabio Quartararo Ketiga belas ada Enia Bastianini 14 Laul Fernandez 15 Johan Mir ya Johan Mir Ke-15 16 ada Stephen Bedel Ketujuh belas ada Mark Marquez Ke-18 Michael Perro 19 ada Franco Morbidelli 20 ada Brad Binder 21 ada Jack Miller 22 ada Paul Espegaro Dan 23 ada Agustus Fernandez 24 ada Takaki Nakagami Teman-teman Itulah hasil untuk Hasil tes Pertama ya Hasil tes pertama Portimao ya Pramusim 2023 Di sirkuit Portimao ini Sudah berakhir Yang mana Di sini Ini hasil akhirnya ya Namun di Sebelum Sebelum-sebelum ini Ada juga Mark Marquez Bukan Mark Marquez Di luar 10 besar ya Tapi Mark Marquez Pernah di FP1 Pernah di posisi Ke-9 Pernah di posisi Ke-10 ya Bisa bertahan Cuma ini Akhir Hasil Akhir Akhir Hasil Akhirnya Mark Marquez Berada di posisi Ke-17 Kenapa Mark Marquez Berada di posisi Ke-17 Rupanya Mark Marquez Mencoba Part-part baru ya Seperti mana Yang di sini Mimpin sudah rangkum tadi Yang mana Mark Marquez Menggunakan Sasis ya Sasis berlainan ya Yang mana Di sini Kalau dilihat Di sini Sudah dicantumkan Oleh si Skysport ini Yang mana Di Harris Mark Marquez Menggunakan Sasis Agak-agak Kecil sedikit Dan di Sepang Kemarin Mark Marquez Menggunakan Sasis Yang melebar Lebar sedikit Dan yang Untuk hari ini Di sini Sasisnya Seperti Gabungan dari Sepang dan Harris Menjadi Yang di bawah ini Teman-teman ya Yang ini ya Jadi agak-agak Lebar sedikit Dan agak kecil Sedikit ya Nampak di ruangan ini ya Garis ini ya Teman-teman ya Di garis ini Nampak besar sedikit Dan yang di Sepang ini Besar-besar Sasisnya kecil Sasisnya melebar Namun Ruangnya agak Besar sedikit ya Namun gabungan Seperti ini ya Dan Mark Marquez juga Menggunakan Apa ya Itu Itu saja Yang nampak Sasis yang ini ya Dua sasis ini Yang Mark Marquez Coba untuk Hari ini Teman-teman ya Namun Walaupun begitu Termasuk Ada perubahan juga Dari RC213V Mark Marquez Teman-teman ya Ini dan Mark Marquez Menggunakan Aerodinami Swing Swing yang berbeda juga ya Ya Swing yang ini Dan yang ini juga Dia memakai Banyak sekali Pokoknya banyak yang Hasil dari Dari Repsol Honda Yang membawa Banyak hasil yang Sangat memuaskan ya Disini berarti Ada perubahan Teman-teman Ada perubahan Ada ya Pokoknya Apapun cerita Memang sangat yakin Sekali Mark Marquez Masih bisa bersaing Dalam lima besar Teman-teman ya Nanti di saat lain Bahkan bisa di Podium ya Kalau kita lihat Dari hasil tadi ya Dan besok Kita lihat lagi Apa yang terjadi Dengan Repsol Honda Teman-teman ya Untuk Aprilia Kita bisa Beralih ke Aprilia Sekali Memang untuk hari ini Aprilia sangat Gila parah ya Banyak sekali Swing-swingnya Swing arm Swing arm apa Swing Apa namanya ini Aero Apa Swing Swing arm lah Ini teman-teman ya Swing arm Aero Swing arm lah Banyak sekali Di bawah Apa ini Di bawah Gagangnya ini ya Ada penambahan ini ya Ada penambahannya ada Ini Dan di belakangnya Di Di Apa ini Arm ini ya teman-teman Arm ada juga Swing Dipakai Swingnya Juga dipakai Dan Dan di depan juga Ada ya Dekat Di bawah Angin ini Di swing Di bawah Aero dinami ini Dia memakai juga Ini Seperti tanda panah ini Dia bisa dilihat Dan Ada juga Di Ini sama juga Yang tadi Ini di Ipu besar lagi ya Seperti ini Sudah banyak sekali Ini ya Sudah banyak sekali Sayap ya Si Si Aprilia ini ya Bahkan Ekornya Yang mana Ekornya Dia menggunakan Ekor Ekor pesawat Teman-teman ya Mana Oh ini Ekor pesawat Teman-teman ya Menggunakan Dulu di Falesia Mereka juga Pernah Mencoba juga ya Pernah juga Mencoba Namun Mereka Menggunakan Lagi di sini ya Ekor pesawat Karena Si Apa yang menjelaskan Mereka Menggunakan Insinyur Dari F1 Teman-teman ya Kebanyakan Ini memang Banyak sekali Memang Sudah menjadi 11-12 Dari Apa F1 ya Aprilia Memang Memang Gila parah sekali Oke Teman-teman Itu sahaja Untuk informasi Selanjutnya Informasi Yang kita Dapat Langkum Untuk hari ini Namun Teman-teman Tenang Semua ya Mbak Marquez Juga Pernah Mengatakan Ini Tes Bukan Untuk Kita Mengetahui Lemotnya Motor Atau Tidak ya Yang jelas Di saat Race Baru Kemampuan Original Atau Kemampuan Motor Yang Sesungguhnya Di saat Di Race Nanti Oke Cukup Sampai Di sini Sampai jumpa Di video selanjutnya Apapun Cerita Apapun makanannya Jangan lupa Berselawat Seperti biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Buh-bye 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 Terima kasih.